Intro Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di my youtube channel Dan jumpa lagi bersama aku dan suami aku Nah kita sekarang ada di Pondong Jadi Pondong ini adalah sebuah desa Sebagian dari kecamatan Iya dari Kabupaten Pasar juga Tapi kecamatan Kuaro ya Iya masuk kecamatan Kuaro Masuk kecamatan Kuaro Sampai deket dari Gerogon Iya, tapi di ujung Ya sudah dibilang Kampung sampai sisir juga Sini itu Biarnya Mata pencair ini kayak Melayan gitu loh Tadi keluar dari rumah itu setengah delapan Sekarang sudah Ya setengah jam lah Sekarang Jam 7.47 Kurang lebih lah 30 menit 40 menit Sampai kesini Nah sekarang kita mau coba Masuk ke dalam Kesana Siapa tahu ada Ikan Ikan Kerang atau udang Ya kerang atau udang Ikan bandeng Ini ada juga udang Jadi kita datang ke sini Juga tetap pakai protokol kesehatan ya Tetap pakai masker Ini ada keputing Keputing telur Sudah Makasih ya Makasih ya Makasih ya Berapa kilonya? berapa nilai? berapa nilai? berapa nilai? berapa nilai? besar udang? udang yang besar ini 60.000 udang apa itu? udang tambak itu mah udang mahal itu mah udang mahal nih kita beli yang itu aja tadi kita datang disini kan pengennya dapat lauk ikan udang kepiting atau keran yang lain-lain dapat dengan harga yang murah ternyata sama dengan harga pasar mahal kayaknya sudah gak ada tapi jawabnya kita jalan lagi sampai ujung sana di persampungan yang di atas air sekaligus juga mereka jual hasil nelayannya ya ini sudah sampai di ujung sudah gak ada yang jual ikan dan di sebelahnya nah itu pelabuhan pondong pelabuhan apa? pelabuhan pondong ikan iya betul atau sebelah sana itu biasanya sore malam atau pagi sana itu banyak orang yang mancing jadi kita balik lagi nih iya kita balik lagi kita mau beli ikan kepiting kepiting kira-kira jadi gak ya sama udang kalau kepitingnya gak deh ikan udang kayaknya itu aja nah ini ini ada para angler angler mancing man ya iya 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 disini aja iya 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 tukang jual udang jadinya sekarang milih sendiri langsung pilih yang bisa-bisa aja udah dapet udang setengah kilo 30 ribu lagi kesana lagi lupa aja sih itu nak tuh nila baru kah iya berikan nila aja nila nila kita kantong-kantong apa yang ternyata ekororai perangkila bu gila aja kira ini 50 50 sepuluh setengah 20 sepuluh setengah terima kasih ibu ya ini aja ya udah sekarang kita coba jalan ke wisata pondong yang sebelah sana terus nanti kita ke ke labuhannya yuk guys ada temanmu nah ini 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 dia ini sering mencuri loh ini nah temanmu itu ini ini manjat dia ini ini untuk melihat itu nah kita sudah sampai di wisata ke milau laut pondong hai ilmu 4 9 2 5 6 6 6 5 5 5 5 5 7 Ini kayak berasa kita di Kampung Baru ya? Kampung Baru? Mereka papan dong? Iya, menajam. Eh, nggak boleh ke sana. Udah dibatasi ini untuk goyang. Ya, beginilah. Dulu sih ini bagus loh, Nek. Ada jembatannya ke sana. Tapi sekarang? Ya, padahal ya wisata yang nggak dirawat jadi begini. Enggelam. Teroboh. Ya, juga jembatannya ini banyak kayu yang sudah jabut. Ini juga kantin ya, Kak. Dulu kantin. Sebelahnya ada musola. Sayang banget sih ini. Ini satu-satunya wisata yang ke laut ya. Untuk biara... Grogot. Untuk Grogot, wisata ke lautnya salah satunya dipondong ini. Tapi sayang. Tapi kalau misalkan ke pantai ada sih. Seberang aja ke sana. Pasir mayang ya. Bisa lewat darat, bisa juga lewat laut. Tapi lewat sini semua. Untuk ke lautnya juga ada desa air mati bukan sih? Ya, di sana. Iya kan? Soalnya kulet nih perahu ada yang arahnya dari sana ke sini. Berarti yang dari sana itu air mati ya? Ya, air mati. Perjalanannya satu jam atau 45 menit lah. Dari mana? Dari sini ke air mati. Sayang sudah pernah ke sana? Pernah. Udah dua kali ke tiga kali. Kalau pasir mayang? Mayang belum pernah malah. Apalagi aku dua-duanya belum pernah. Air mati belum pernah. Pasir mayang belum pernah. Yuk yuk kita ke pelabuhannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi seperti ini aja pelabuhan Pondong. Karena ini masih pagi, jadi udaranya masih sejuk. Kalau sudah siangan benar-benar panas banget. Dan sore itu panas. Ini pagi-pagi jam 6 nombor ini tuh. Akhirnya terkecil. Oke selesai sampai sini aja vlog aku dan suami jalan ke Pondong sekaligus kewisatanya di pelabuhan Pondong juga. Sampai disini aja ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe. Tekan tombol subscribe di bawah ya. Karena selanjutnya kita akan kemana? Ikuti terus. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.